Pengalaman Denny Cagur bisa jadi pelajaran untuk banyak orang, yakni tidak ada yang salah dengan bersedekah. Denny Cagur membuat pengakuan mengejutkan yang sampai membuat istrinya, Shanti Denny hampir menangis saat mendengarnya. Lewat vlog Rans Entertainment, Denny Cagur menceritakan saat tak memiliki uang dan hanya tersisa rep 1,2 juta di ATM. Bahkan, dalam video berjudul, Situasi Terhimpit, ini pengeluaran dan pendapatan Denny Cagur bikin teh Shanti nangis. Denny mengaku sempat berpikir membawa celengan sebagai bekal sebelum berangkat syuting. Sempat mampir ATM untuk mengambil uang, Denny hanya menyisakan rep 200 ribu untuk dirinya, dan memasukkan uang rep 1 juta ke dalam kotak amal masjid. Gue keluar rumah yang gue cari apa? Masjid. Gue cari masjid. Gue mau sedekahin uang ini semoga Allah membukakan pintu rezeki gue. Kata Denny pada Raffi Ahmad. Sampai jumpa di video selanjutnya.